Pak Bersa, selamat siang Anda menyaksikan Headline News. Sebuah kafe di Jalan Pendidikan Raya, Duransawit, Jakarta Timur diduga menjadi lokasi penyekapan dan penganiayaan pemuda berinisial MRR. Saat ini kafe ini terlihat sepi dan tidak ada aktivitas yang ada di sana. Meski begitu, masyarakat sekitar menyebut di malam hari, kafe ini masih beroperasi seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, kita akan simak liputan Jurnalis Metro TV, Fadilah Syarafina dan Firman Adveriana berikut ini. Belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya kasus penyekapan dan penganiayaan yang diduga terjadi di salah satu kafe yang berada di Duransawit, Jakarta Timur. Saat ini kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi di kafe yang disebut-sebut diduga menjadi lokasi dari penyekapan dan juga penganiayaan ini. Ini adalah salah satu kafe yang berada di Jalan Pendidikan Raya, Duransawit, Jakarta Timur. Saat ini memang sudah terlihat tidak ada aktivitas yang terjadi di kafe ini, terlihat sepi, namun juga tidak ada polis lain atau garis polisi yang dipasang di kafe ini. Kasus ini sendiri diduga dialami oleh korban MRR selama 3 bulan lamanya, mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei. Dan penyekapan dan penganiayaan ini diduga dilakukan akibat korban melakukan buan prestasi terhadap bisnis jual-beli mobil yang diikutinya. Dan menurut keluarga dari korban, penyekapan dan juga penganiayaan ini dilakukan oleh 30 orang yang berada di kelompok jual-beli mobil ini. Saat ini polis Metro Jakarta Timur juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, mulai dari pemilik kafe, kemudian juga anggota-anggota dari kelompok jual-beli mobil ini dan juga kepada saksi korban. Tentunya kita berharap kasus ini dapat segera terselesaikan. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Firman Naturyana, Metro TV. Terima kasih telah menonton!